Keputu saja Yuk ikutin mobilnya, ikutin mobilnya dia masuk ke dalam mobil itu Ikutin, ikutin ntar Ikutin, ikutin Baik, baik, baik Itu cewek pasti udah sekarang jatuh banget Lu kok main lu gitu gak boleh dong Ya tajah Ya tajah bentar ya Kalau cowok itu turun Berantem Di, lu mau berantem? Gua gak tau lu jawab ya Udah amat Lihat tuh ya Lihat kelakuan dia Sampai cewek gua jadi Gini loh Kita belum tau itu siapa Tolong dong lu jangan terlalu negatif tinggi Katanya lu mau optimis Lu mau berjuang buat dia Apa yang harus dioptimisi? Lihat kejadiannya sekarang Lihat Jangan sampai lu negatif tinggi sama si cewek lu Tapi lu belum tau yang sebenarnya seperti apa Sampai akhirnya pada saat itu Lihat aja Kalau sampai itu awas lu ya Gue marahin lu Si Fendi udah pengen turun pengen turun pengen turun Gua terus mencoba untuk tahan dulu Tahan dulu tapi Hei Woi woi Bisa menungnya aja atau Menungnya ya? Menungnya? Atau kamu yang kesana aja ya? Aku kesana dulu ya Ya aku boleh boleh Kalian bawain kopinya ya? Oke Tahan dulu ya Gak maksud gua Gak maksud gua ya Ya mudah-mudahan aja Gitu loh mudah-mudahan aja Dia mau untuk ngesayang masalah ini Dengan cara yang bener gitu Api ya caramu ya? Apa sih? Enggak? Atau kita udah mau tahu Tahan dulu ya Tahan dulu ya Tahan dulu ya Terus terus masalahmu apa? Tahan dulu ya Tahan dulu ya Jelas nolong aku Hah? Gak! Enggak! Jelas nolong aku coba Bentar bentar Ini ada apa mas? Ini ada apa mas? Ini teman saya mas Ini teman saya Ini teman saya Ini teman saya Gak ada Alas alamu Gak ada Awas awas Tapi si Fendi pada saat itu Gak bisa lagi nge-nge-nge apa yang gue rasa Wow Cuma temannya aja ya Gak ada Gue minta sama kru Kejar Akhirnya pada saat itu ya karena kita gak tau kenyataannya seperti apa Daripada kita cuma berspekulasi dan gak tau faktanya Ya udah kita tanyain lah sama Endri Sebenernya ini maksudnya apa? Apakah lu bener selingkuh atau engga? Emang lu selingkuh ya sama dia? Aku tuh gak selingkuh demi Tuhan aku gak pernah selingkuh Tapi tadi lu dirumahnya si cowok ini Dan orang tuh ada yang tau Dia tuh dokter aku Aku tuh apa? Aku tuh pengen kurus buat apa Buat pendil Pendil kayak gini pendinya Dia tuh gak tau apa apa Aku tuh kayak gitu karena aku selesai sama pendi Berasa kita tau kenyataan yang seperti itu Aduh sayang banget Sayang banget hubungan yang saling cinta saling sayang ini Rusak karena kesalahpahaman Buat cowoknya lu kenapa dia tadi marah Karena memang dia ngerasa Lu gak datang untuk ketemu sama dia Jadi dia ngerasa lu gak ngehargain dia Pada saat kita mengikuti lu Dia ngeliat lu bareng sama cowok ini Dia gak tau kalo cowok ini adalah dokter Akhirnya timbul kecuriganya dia Kalo lu udah selingkuhin dia Makanya tadi dia marah banget sama lu Ya cuman salahnya dia juga dia langsung bertindak kayak gitu Nah iya emang iya Nah makanya sekarang kita selain semuanya ke lu Padahal intinya kita akan siap untuk ngebantu Kalo memang lu punya niat baik menyelesaikan masalah ini Emang kamu gak salah juga? Ya udah Kalian pokoknya kan kalian udah tau kan Cerita dari aku gimana Cerita dari Fendi gimana Aku yakin kalian pasti lebih ngerti lah untuk masalah kayak gini Ya tapi maunya lu Ya aku minta tolong deh Aku minta tolong yang ngurusin dibantuin juga Aku sayang banget sama Fendi kak Mau minta tolong dilurusin aja Ya udah tolong sampe ini Fendi gimana sih sebenernya Ya Kalo aku yang ngomong dia gak bakal denger Begitu juga sebaiknya kalo dia yang ngomong kakau Aku juga susah buat ngedengerin ngomongan dari dia Harus ada penengahnya Ya ntar kalo masih mau bisa diuruskan Bisa saya bantu juga Untuk ngurusin sama-sama ya Oke berarti lu juga mau untuk ngebantu Ya bentar Jadi kita akan membuatkan satu momen Dimana si Fendi ini bakal kita ajakin lagi ketemuan sama Indri Dan juga dokter Martin ini Kita hari ini menyiapkan sebuah momen Yang mana pengen untuk memperbaiki sebuah kesalahpahaman Yang terjadi dalam sebuah hubungan yang penuh dengan cintas Jadi gue perlu kalian ngomong baik-baik sama dia gitu Kemarin kan dia lagi emosi Lu juga tahan-tahan deh Maksudnya kalo misalnya emang dia Apa ya Kayak marah atau apa gitu Lu tahan-tahan gitu Lu kasih tau aja yang jujur kayak gimana Dia gak bakal marah kok pasti Yakin gue yang ada dia pasti bakal misal Gak lama Fendi datang di kabarnya nama Fattah Dan gue langsung menemui si Fendi Dan gue bilang sama dia Ada orang yang mau ketemu sama aku Apa yang akan lu lakuin hari ini Dan siapa orang yang akan lu temuin hari ini Adalah hal yang sangat penting banget gue Aja udah tenang Enggak gak 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 Kita mau nyelesain salah satu Terima kasih